Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Luca Marini jadi pembalap tercepat di sesi FP1 MotoGP Amerika Serikat 2024 bahkan ia bisa mengalahkan Johan Mir di sesi tersebut Luca Marini di posisi 15 besar di sesi FP1 MotoGP Amerika Serikat 2024 ia berhasil mengesapi Johan Mir rekan steamnya di tim pabrikan Repsol Honda Johan Mir di posisi 16 sedangkan tim satelit Honda seperti Johan Jarko dari Alcir Honda Castrol berada di posisi ke-21 dan takakin Nagagami dari Alcir Honda juga itu mencuri posisi ke-22 ini merupakan modal yang bagus bagi luka Marini untuk mengarungi MotoGP Amerika Serikat 2024 di MotoGP Amerika ini target Mari di sirkuit menantang Austin dari ketiga musim MotoGP 2024 akan berlangsung di sirkuit Cota Austin Amerika Serikat hal ini karena Argentina gagal menggelar MotoGP pada tahun 2024 sehingga kali terpendek menjadi 21 seri dari rencana awal 22 seri setelah Qatar dan Portugal tim Repsol Honda menuju Amerika dengan optimisme tinggi dalam pengembangan motor jangka panjang target kedua pembalap mereka kamar ini dan Johan Mir tentu saja untuk terus membangun motor yang mereka gunakan saat ini sedang berjuang mengejar pabrikan lain Austin memiliki tempat spesial di hati saya dan saya memiliki kenangan indah dari tahun lalu katalog kamar ini dalam rilis resmi HRC kita menghadapi situasi yang berbeda tahun ini namun saya masih yakin bahwa kita dapat membuat lebih banyak kemajuan di Amerika ini adalah sirkuit yang sangat khusus di Texas dan Anda telah melihat bahwa Honda mengadakan sesuatu disana di masa lalu ada pun tracknya fokus pada niat kami setelah sama saat kami terus membangun proyek ini sambung buka marini dengan optimis sementara itu rekam timnya Johan Mir juga bersemangat menuju Austin pergi ke Amerika selalu menyenangkan kami bihaninya bisa bertemu para penggemar di sana setelah sekali jadi penting untuk menampilkan pertunjukan yang bagus kami menuju track ketiga yang sangat berbeda dalam tiga balapan jadi kami perlu melihat dan memahami bagaimana perkembangan Honda di sana Cota adalah salah satu tata letak paling unik di kalender dan khususnya sektor pertama di track yang sangat spesifik cukup banyak track yang yang telah diperbaiki sejak terakhir kali kami berada di sini jadi saya menantikan untuk melihat bagaimana perubahan tersebut bertambah pada track serujuan Mir MotoGP Amerika Serikat dijadwalkan mulai tanggal 22 hingga 24 April akhir pekan ini luka marini ingin membalikkan keadaan di MotoGP Amerika 2024 luka marini sangat ingin membalikkan awal yang sulit dalam karirnya di Honda dengan meraih hasil terbaiknya MotoGP Amerika air pekan ini memberikan marini kesempatan untuk memanfaatkan kenangan indah tahun lalu kemudian mengendari Ducati format 6 luka marini finish kedua di circuit Amerika untuk mencatatkan hasil terbaiknya dalam tiga musim di kelas premier ia kemudian beralih krepsul Honda sebagai pengganti Mark Marquez setel dua putaran musim 2024 ia menjadi satu dari tiga pembalap yang belum mencetak satu poin pun namun yang mengembirakan adalah Honda berangkat ke Cota dengan mengetahui bahwa mereka memenangkan Grand Prix tahun lalu di tengah tahun yang buruk Alec Rins dari al-share Honda finish di depan luka marini Austin memiliki tempat spesial di hati saya dan saya memiliki kenangan indah dari tahun lalu kata luka marini jelang balapan tidak berada dalam situasi yang berbeda tahun ini namun saya masih yakin bahwa kita dapat membuat lebih banyak kemajuan di Amerika ini adalah sirkuit yang sangat khusus di Texas dan anda telah melihat bahwa Honda pernah mengadakan sesuatu di sana di masa lalu apapun jalurnya fokus dan niat kami tetap sama saat kami terus membangun proyek ini luka marini finish di urutan ke-20 dan 17 dalam Grand Prix untuk memulai karirnya sebagai pembalap pabrikan sehingga berharap untuk mendapatkan peruntungan yang lebih baik di Texas Amerika Serikat 2024 luka marini adalah pembalap tertinggi dan terberat di MotoGP bersama Ducati podium bisa dimainkan namun bersama Honda lebih sulit setelah dua balapan air pekan di MotoGP musim 2024 luka marini menjadi satu dari tiga pembalap yang masih tanpa poin bersama Raul Fernandes dan Franco Morbidelli awal yang rumit di MotoGP diperkirakan akan dialami Adip Valentin Rossi setelah pindah dari Ducati ke Honda namun mungkin dan tidak menyangka bahwa menjadi yang terakhir di antara empat pembalap merek Jepang tersebut masih banyak waktu untuk pulih dari tantangan internal grup HRC tujuan luka marini pada tahun 2004 ala finish di depan Johan Mir Nakagami dan Johan Zarko sebuah pencapaian yang belum sebarunya terlihat dia tidak hanya harus menghadapi motor baru yang sulit seperti RC213v tetapi juga di lingkungan baru di garasi terlebih lagi di musim keempatnya di kelas MotoGP harus mengatasi masalah umum tinggi badan dan berat badan jauh di atas rata-rata dengan tinggi 1,84 meter luka marini menjadi tertinggi di antara dua-dua pembalap resmi MotoGP arahkan steamnya di Honda Johan Mir hanya lebih pendek 3 cm dan dengan tinggi 1,81 meter merupakan pembalap terbesar kedua di lintasan dengan bobot 69 kg marini masuk dalam tiga besar pembalap kelas premier terberat di Christart di depannya ada Takaki Nagagami 70 kg dan Augusto Fernandez 72 kg sebagai perbandingan pembalap MotoGP terpendek adalah Jorge Martin dengan tinggi badan 1,67 meter yang paling ringan bobotnya adalah mantan rekan steam marini Marco Beziki yang bobotnya hanya 61 kg angka-angka yang dimiliki luka marini tentu tidak membantu saat mengendari prototip MotoGP sehingga evaluasi pada RC213v juga terhambat oleh faktor ini tidak hanya yang perlu dikhawatirkan bagi murid fermetam yang mencoba menyikapinya dengan humor saya sudah melakukan sesuatu yang bisa saya mengurangi berat badan kurang dari ini mustahil bagi saya tapi tidak untuk melakukannya tapi saya menyukai diri saya sendiri mengenai performanya bersama Honda dia terus percaya diri saya pikir kami mencari basis yang berhasil bagi saya kami memerlukan waktu tetapi saya pikirkan berada di jalur yang benar pungkas luka marini Jelang MotoGP Amerika 2024 luka marini sudah membuktikan di sesi EP1 luka marini berhasil finish mengasabi Johan Mir dan Johan Zargo serta Takaki Nagagami oleh karena itu ia ingin membuktikan lagi bahwa dirinya ketika race di MotoGP Amerika Serikat 2004 luka marini bisa tampil lebih baik lagi patut ditunggu aksi dari luka marini MotoGP Amerika Serikat 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton